Di kebun singkong yang berada di Jalan Cengkeh, Gang Thomas Gedung Meneng Raja Basa Bandar Lampung, inilah warga menemukan sesosok bayi malang yang dibuang oleh orang tuanya karena diduga hasil hubungan di luar nikah. Bayi malang dengan berat 2,4 kg dan panjang 43 cm ini ditemukan Jumat pagi sekitar pukul 8. Dengan kondisi tergeletak di tanah, terbungkus sprey dan ari-ari yang masih menempel. Diperkirakan bayi laki-laki ini telah lahir 5 jam sebelum ditemukan warga, dikarenakan ketika ditemukan ari-ari atau placenta bayi masih basah dan masih segar. Karena khawatir dengan kondisi bayi, warga bersama aparat kepolisian pun membawa bayi ke kedatuan medical center yang berada tidak jauh dari lokasi penemuan bayi malang ini. Dari pantau di lapangan saat ini kondisi bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dalam keadaan sehat dan masih dalam perawatan dan suntikan antibiotik karena saat ditemukan kondisi bayi lemah. Hingga saat ini kasus penemuan bayi malang ini masih dalam tahap penyelidikan aparat Polsekta Kedaton Bandar Lampung. Kapolsekta Kedaton Komisaris Polisi Handa Prakasa Kolbi mengatakan, saat ini polisi masih menyelidiki siapa orang tua yang tega membuang bayi malang ini. Pihaknya masih meminta keterangan sejumlah saksi yang ada di sekitar lokasi penemuan bayi. Dari informasi masyarakat, tadi pagi lebih kurang jam 7.30, bahwa ada bayi teman-teman di Bunsetong. Lalu di bawah anak dipeliat masih bisa diselamatkan di bawah ke tempat perabatan pengobatan di gedung menang ini. Untuk orang tua bayinya sendiri belum diketahui lah? Kami masih melakukan penyelidikan, masih mengumpulkan bahan keterangan ya. Lalu kemudian anggota saya juga sedang menyisir di sekitaran-sekitaran PKP. Namun sampai saat ini aparat Polsek Kedaton belum bisa memastikan apakah orang tua pembuang bayi merupakan warga sekitar tempat kejadian perkara atau merupakan warga luar kota. Terima kasih telah menonton!